Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di video YouTube kali ini jadi hari ini kita mau membuat mie goma goreng selanjutnya langsung kita ke bahan-bahannya yang yang pertama itu bahan utamanya milidi secukupnya kalau yang ini untuk ukuran satu porsi ya guys lalu untuk bumbu halusnya ada bawang merah sebanyak tiga buah bawang putih sebanyak tiga buah kemudian ada cabe rawit sebanyak ada lima buah ini tergantung ya guys kalau mau pedas boleh ditambahin terus ada kemiri satu buah garam setengah sendok teh merica seperempat sendok teh dan juga dua sendok makan ebi kering atau udang kecepe untuk campuran sayurnya ada lima batang sawi sawi manis lima helai daun kol dan dua buah daun sepere yang saya gunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah semua bumbu dihaluskan Dan beberapa sayur yang kita gunakan dipotongin Kita celur mie lidi tadi Kedalam air yang sudah mendidih Selama 10-15 menit Setelah 15 menit Mie tersebut disaring Lalu Untuk menghindari mie tersebut lengket Maka kita siram lagi Atau kita celur ke dalam air dingin Untuk proses pengorengan Langsung saja kita panaskan Minyak secukupnya Lalu bumbu halus Tadi ditemis Kemudian setelah itu Masukkan potongan sayuran Yang sudah dipotongin Lalu Masukkan mie lidi Yang sudah dicensi tadi Diaduk Sampai Merata Kemudian Jangan lupa Ditambahkan kecap manis Sebanyak 2 sendok makan Atau sesuai dengan selera ya guys Apinya gak usah terlalu besar Karena Bumbu akan Meresap ke dalam mie kumak tadi Tadah Selesai Ini dia mie kumak goreng khas Medan Biar menambah selera Jangan lupa ditambahin bawah goreng ya Selamat mencoba Dukung terus ya Channel youtube ini Untuk Like Comment Share And subscribe Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.